Intro Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden Manasaris Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri Tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi Saya berbicara disini sebagai Penyambung Leader Rakyat Indonesia Sudah tidur, udah malam Jangan main HP terus Besok kan kita mau perjalanan jauh Yadah ya, ini mau dimatiin Terima kasih sudah menonton! Seger sekali ya deh, udara di detak kita Ya ya, segera Kita hampir sampai rumah kita ya Yang mau sampai yang Oh iya ya Selamat pagi adek-adek! Pagi kak! Terima kasih yang sudah hadir Kali ini kakak bersama teman kakak, Kaderi Akan belajar bersama dengan adek-adek Sebelumnya kakak akan cerita tentang apa arti pahlawan Sebelum kakak cerita apa arti pahlawan Kakak pengen ngerti Di antara kalian ada yang tahu gak sih apa arti pahlawan? Ayo adek-adek, siapa yang tahu di antara kalian? Kalau yang bisa jawab akan kakak kasih hadiah Saya kak, pahlawan itu orang yang sudah mati Bukan itu ya adek-adek Ayo siapa lagi? Ada yang tahu apa arti pahlawan? Saya kak! Pahlawan itu orang yang ada di gambar duit Bukan itu ya adek-adek Ayo siapa lagi? Ada yang tahu apa arti pahlawan? Saya kak Saya kak Ayo siapa lagi? Ada yang tahu apa arti pahlawan? Saya kak Pahlawan itu adalah orang yang berjasa bagi bangsa dan negaranya Ya itu baru benar adek-adek Pahlawan itu orang yang berjasa bagi negara dan bangsanya Serta bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya Udah ya desa aku pulang duluan Sampai nanti Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wabarakatuh Gimana nak acara hari ini? Alhamdulillah lancar Pak Sudah ketemu anak-anak Tinggal satu Pak yang belum Aku belum mencari informasi tentang perkembangan desa ini Oh kalau kamu mau mencari informasi tentang masalah desa Tanya saja ke Pak Solihun Yaudah kamu seterahat dulu sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pemuda pendukuan si kubur Menindak lanjuti usulan kemarin Mas Riki Melaporkan kepada saya Agar para pemuda dibentuk sebuah organisasi Menurut Panjenengan kira-kira bagaimana para pemuda? Jangan lanjutkan Jangan lanjutkan Des, aku grow gini Gak apa-apa lah, ini kan debet bus kakain kita Oh iya ya Semoga lancar ya Amin Assalamualaikum, Miss Ipa Pasolikunya ada? Ada, mbak Mau masuk kok Perkenalkan pak, saya Desti Dan ini teman saya Kami dari universitas di salah satu perguruan tinggi di Semarang Ini kan dalam rangka KKN gitu pak Akan mencari informasi tentang bagaimana perkembangan desa ini Dari segipin didikan, sarpak yang telah ada Kalau boleh tahu pencapaian apa saja yang telah diraih desa ini Karena yang saya lihat itu banyak sekali perkembangan desa ini yang saya temui Untuk perkembangan desa di sini ya, mbak Itu Alhamdulillah kita senantiasa berusaha untuk ke arah yang lebih baik Intinya adalah kepedulian kepada lingkungan Pencapaian yang sudah kami raih adalah Yang pertama dan paling utama Menumbuhkan kuyuk rukunya masyarakat Khususnya pemuda Di bidang seni Kami berhasil membentuk grup calung Yang melibatkan para pemuda yang memiliki jiwa seni Di bidang keagamaan Alhamdulillah Saya dan para pemuda Irmas Mengadakan kegiatan rutin membaca maulid nabi Di bidang sosial Kami menanggulangi masalah kebersihan lingkungan Dengan program penanggulangan sampah Di bidang pendidikan Kami membangun taman baca masyarakat Yang kami beri nama Taman Baca Masyarakat Pelita Harapan Untuk menumbuhkan minat baca masyarakat Khususnya anak-anak Di bidang kesehatan Alhamdulillah Sudah tersedia air bersih Yang dibutuhkan untuk masyarakat Dan yang baru-baru ini adalah Di bidang seni peran Saya dan para pemuda Belajar sinema Dengan membuat film-film lokal Yang melipatkan pemuda Untuk menghibur masyarakat Tentunya dengan harapan Agar masyarakat terhibur Terima kasih Pak Atas waktu informasi Dan masukan yang Tuhan Bapak berikan untuk kami Kami mohon pamit Sampai jumpa 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 Adalah seseorang Yang mampu Menyempatkan waktunya Untuk peduli Dan berjuang Penuh kesabaran Demi merubah Ke arah yang lebih baik Ternyata Nidu Sampai sendiri Yaitu Sampai jumpa Ada seorang pembangkit Beli Yohan Pasolimun Yang layak Mendapatkan Dua Bahlawan Pasti Pasolimun Seorang pahlawan Ipranya Sudah teruji Di desa ini Lah Kalau Pasolimun Sudah tidak diragukan lagi Dia itu Adalah seorang Pahlawan desa Pasolimun Memang Sudah Tidak diragukan lagi Ipranya Di masalah Bagi kalangan Anak muda Dan ataupun Orang-orang tua Memang Pasolimun Sebagai Bisa dikatakan Tampak pulau pot Di wilayah Sipukul ini Bisa dikatakan Pahlawan bagi Tujun Bahkan Wilayah Desa Padar Bukul selamat menikmati selamat menikmati